Halo semua, kembali lagi sama gue De Leon Bagi yang mau top up, silahkan top up di lapakhuda.com ya Di lapakhuda.com ini, kebetulan nih, di Blacklover itu ada diskon besar-besaran guys Diskon besar-besaran, kita lihat Disini kalian tinggal scroll, terus cari Blacklover Mobile Nah, begitu kalian masuk Blacklover Mobile Disini tinggal masukkan ID icon kalian ya Kayak gue nih, ada icon gue ya, gue tempel, nah seperti ini Lalu kalian masukkan nomor WhatsApp, terus pilih top up Kalian lihat, welcome pack sekarang harganya cuma Rp30.000 Paket summon harian Rp10.000 Paket summon harian Rp2, Rp53.000 Summon packnya cuma Rp30.000 guys, kurang bagus apa lagi ya Dan ini harganya sudah turun dibandingkan sebelumnya guys, jadi lebih murah lagi Terus kita masukkan kode promo, kode promo gue adalah De Leon Skies De Leon Skies Kalian akan mendapatkan diskon tambahan lagi, kalau masukkan kode promo gue guys Oke, abis itu kalian pilih itemnya dan konfirmasi pesanan Nanti kalian akan dapat notifikasi di WhatsApp dan diamond kalian akan masuk secepatnya Sangat cepat, sangat mulus, aman, terpercaya Gaskan Halo, balik guys semua Gede Leon Kali ini kita main Black Clover Mobile Oke, akhirnya setelah otak-atik, otak-atik berjam-jam Akhirnya gue menemukan line-up terbaik ya Menggunakan Charmy B5 Bang, untuk Noel-nya gimana bang? Untuk Noel-nya nanti ya, gue bikinin Karena gue mau fokus ke Charmy B5 dulu guys Nah, untuk Charmy B5 Disini gue sudah bikin Untuk Charmy nih Mana Charmy B5 ya Kita jelasin dulu tentang Charmy-nya dulu Sebelum kita tes di arena ya Oke, untuk Charmy B5 Ini Charmy B5 Imbanya adalah pasifnya guys Ketika dia sudah B5 Disini kita bisa lihat disini ya Enhance Nah, disini kalau sudah B5 Menimbulkan 2 damage berturut-turut dari burn kepada semua musuh Selama 2 giliran setelah menghilangkan efek pumpkin Lalu, yang itu kan dari B2-nya juga sudah ada ya Tapi, kalau misalnya dari B5 guys Itu, semua musuh akan mendapatkan secara acak ya Satu musuh, sorry Satu musuh akan mendapatkan burn guys Akan mendapatkan damage terus-menerus dari burn Kepada satu musuh secara acak selama 2 giliran pada awal giliran Berlaku 2 kali Berarti nanti, turn 1, 1 kena Turn 2, 1 orang lagi kena Plus, dia kalau sudah ulti Pumpkin pie-nya Kalian lihat disini pumpkin pie-nya ya Menimbulkan damage 600% Ini ibaratnya kasih detonator guys Terus, dia juga Kita akan kasih burn ke 1 ya Kita kasih ke 1 orang Jika ada musuh mulai giliran Kena efek ini Efek ini akan mengalami transfer Kepada satu terkan tim di pihak musuh secara acak Jadi, dia bakal ngasih ke 1 temen yang lain musuh Itu bakal kena burn juga Dan itu gede banget deh damage-nya ya Belum termasuk dari pumpkin pie yang 600% ya Terus ini, ini masih level 3 Tapi nanti gue bakal naikin sampai level 5 Ini juga sakit banget Mengkebutkan Halloween firecracker kepada satu musuh Jika dia sedang terkena efek pumpkin Jadi, kita ulti dulu baru skill 2 ya Untuk skill 1-nya, ini ngasih burn kepada satu musuh Dan kalau misalnya ada card-nya, itu bisa ngasih stun ya Cuman card-nya gue belum ada Gue pakai card-nya si phana dulu Karena nambah all attack Nah, kalau nambah all attack Itu otomatis dot-nya akan jadi sakit ya Dan juga gue combo-in dia sama charlotte biru Nah, disini yang menarik guys Gue combo-in sama charlotte biru Di charlotte biru ini, dia punya skill 2 ya Yang ngasih all attack ya Ngasih all attack defense Sehingga debakat total block Dan juga dot-nya akan semakin pedih Oke, kita langsung coba aja lawan beberapa tim Lalu kita coba di arena ya Let's go Kita coba lawan tim speed dulu Soalnya banyak banget nih yang nanya Bang, tim itu lawan tim speed pasti kalah Tim speed pasti kalah Ya, 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 ya Itulah ya, banyak newbie-newbie yang menganggap Bahwa tim speed phasal speed ral itu masih bagus Tidak Sudah ketinggalan jaman guys Kita buktikan Bang, equipnya dong 100 like dulu 100 like gue bakal buka equip dari si Charmy ya Ada beberapa hal yang gue modifikasi juga nih Santai Jebret Oke, hidup lagi Kasih pumpkin pie dulu Oke Itu bakal nyebar ya Shield Jder Nice Santai Langsung ulti Boom Mati Lagi Firecracker Itu udah kebakarnya Otomatis itu mati guys Nggak mungkin nggak mati ya Nggak apa-apa Pasti mati Oke Menang ya Tim speed tetap nggak bisa ngelawan guys Tetap nggak bisa ngelawan Oke, kita langsung tes aja di arena ya Tanpa basa-basi Di arena liga atas ya Ini gue turun drastis Karena baru nemu tim defense Yuk kita langsung gas lawan tim kayak gini Paket tim ini ya Let's go aja Nanti juga kalian bakal tau Betapa imbanya Jurus ini sih Imba banget guys Oke, kita bakal ini dulu Set Nice Kita jalan duluan ya Ini kita jalan duluan Kita firecracker Kemana Kita firecrackernya ke sini Boom Ngeri nggak tuh Oke Abis itu kita shield Nice Nah, kalau udah ngeshield Kita hajar pakai ini ke Noel Noelnya pasti mati Oke Abis itu kita hajar gini Bam Oke, nggak apa-apa Santai aja Oke, kena stun satu Dia yang hidupin si Noelnya Nah Enaknya disini Kalau Noel bahwapun aktif ya Bahwapun Noel aktif nih Ini kita bisa kill guys Lihat ini Set Hilangin barriernya Lalu kita dapet damage reduction Oke Abis itu kita firecracker Mati Noelnya Auto Enak banget kan Jadi Posisinya tuh harus bener juga Antara Si Siapa namanya Charlotte ya Charlotte cover academy Sama si Charmy guys Biar apa Karena kalau dia combine Si Charlotte academy Juga bakal ngasih damage reduction ya Oke Burn lagi Sikat Hantai Burn lagi Ini bakal nyebar burnnya Bang Charmy B5 Charmy bagus nggak Bagus banget guys Wajib B5 ya Charmy Ini Charmy Halloween Ini wajib B5 Wajib banget B5 guys Imba banget ya Imba banget Serius Mati sendiri kan Mati sendiri Gak usah ngapa-ngapain Mati sendiri guys Mati lagi lu Mati lagi lu Oke Ya Semakin Ada Apa namanya Shield Dari si Apa namanya Dari si Charlotte ya Itu semakin Bagus Karena di OT nya Bakal semakin pedes Karena attack Sama magic attack Kita kan di Buff Oke Let's go Naik Champion 1 lagi Kita lawan Tim ini ya Sekarang gue udah Nggak mandang sih Lawan-lawan aja guys Karena gue udah Peril banget sama tim ini ya Ini line up Terbaik ya Line up terbaik Versi gue nih Oke Kita gini dulu Set Nice Terus ini Kita hajar Ini ke siapa bang Hajarnya Kita hajar ke Juliha Alias Julius Boom Oke kita Shield dulu Nah Kalau udah begini Ini kita hajar Ke siapa bang Ini kita Kita hajar Ke Sini Mati nggak Mudah-mudahan mati ya Mati Nice Terus kita hajar Ke sini Boom Auto Geli-geli ya Karena ada Shield dari Rades Rades pun Rades ya Begitu kena Clover Academy Itu skill 2 Rades itu Shieldnya langsung Auto-table guys Auto-table ya Padahal gue Glute Radesnya bukan Rades magic attack Melainkan Rades Defense ya Rades tank Tapi Tembus shieldnya itu Atau barriernya tembus Ke Berapa itu Ke 70 lukaan ya Karena Di buff Sama si Noel Eh si Noel Si Charlotte Charlotte Clover Academy Oke Santai Santai Itu mati sendiri nanti guys Nice Mati Ya Ini menurut gue Ada line up terbaik sih Untuk saat ini ya Yang gue punya ya Oke Lanjut Naik lagi guys Kita lawan ini aja Lawan aja semua Tanpa pandang bulu ya Kita lawan semua guys Tanpa pandang bulu Kita lawan semua Let's go Pede banget lah Gue mau line up ini guys Akhirnya nemu ya Setelah kontang panting Poin berkurang banyak Akhirnya nemu guys Akhirnya ya Tidak gue duga Tidak gue sangka Oke gue gini dulu Terus Kita Sikat Pakai ini Kita ajar Ke siapa ya Hajar Ke Sini aja Boom Biar Firecrackernya tuh Nyebar-nyebar ya Mati Dar Abis itu Gue hajar lagi Ke siapa Tentu ke sini Boom Nice Auto Shield Dia Dan kita juga bakal Shield Shieldnya gede langsung 74k 73k Padahal tipe tanknya Karena di buff sama si Itu guys Di buff sama si Charlotte Udah ini menang Easy banget ya Easy banget Line up defense Gue juga sama Kayak begini Oke Firecracker lagi Set Nice Enak banget ya Line up Meta delion ya Gila Jebret Oke Ke bakar Defense lagi Sikat Menang Easy Peasy guys Easy Peasy Lemon Squeezy ya Easy banget Oke Udah Kita tinggal Nunggu aja Nanti Defense Ada yang nyerang Udah Biarin Kita bakal naik sendiri Ya Terus Lanjut Kita bakal Liatin juga Untuk Si Charlotte ya Charlotte Alvaro Akademy nya Itu wajib ya SP nya ini wajib ya Berudahan kalian udah ngambil tuh SP nya Tinggal gue naikin ini aja Reduce nya Gue mau sampai level 5 Biar berapa nih 2 3 4 5 Ya 5 4 ya 4 berarti 16% Reduce nya Rumayan ya Sama ini juga gue mau level 5 ini sih Biar counter attack nya tuh lebih Mantep Oke Gimana menurut kalian Untuk line up nya GG ya GG banget lah Untuk sekarang Gue pede banget ya Mau lawan siapamu Pede banget Akhirnya nemu Good luck buat kalian Selamat mencoba Jangan pada subscribe Jangan komen See you next video Bye 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 bye